kalau nanti terbang kemana kita jalan-jalan kita kita coba ke bandara mungkin wah iya ke bandara ya yakin ini bisa terbang ya yakin bisa terbang ya yakin ya pramugarinya jadi rekremen pramugari ini ini kita gak pake pramugari oh iya likopter gak pake ya jadi pake apa? pake sepatu pake sepatu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama salwin channel pada kesempatan ini menyambangi bapak usman jalil seorang anak desa yang telah berhasil merakit helikopter capung kali ini kita akan mengintip atau mereview kegiatan beliau karena ada temuan baru untuk mengudarakan helikopter beliau ini dan kita fokuskan ada salah seorang mekanik yang senantiasa setia mendampingi bapak usman jalil beliau adalah mister dangci nanti kita wawancarai beliau dan apa tanggapannya tentang helikopter capung ini oke bersama salwin channel jangan lewatkan video ini jadi stop kontaknya langsung di tempat duduk sini mesin sudah hidup tinggal menghilangkan goyangnya pasang sekur oke kokoh sekarang masih goyang-goyang perlu sekur dulu mantap apa rasanya bang punya helikopter bang apa rasanya punya helikopter bahagia 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 kalau nanti terbang kemana kita jalan-jalan kita kita coba ke bandara mungkin wah iya ke bandara kira-kira bisa nyetirnya membawanya jadi pilot tanpa pak usman berani berani pernah coba yakin ini bisa terbang yakin bisa terbang yakin nanti badang cek di atas udah ada harus beli ini baju-baju pilot baju pilot ya kapten nah iya bisa lagi baju macam ini kalau sudah turun di bandara sultan taha harus pakai pakaian pilot siap pramugarinya jadi rekremen pramugari ini ini kita tidak pakai pramugari oh iya helikopter tidak pakai jadi pakai apa pakai sepatu pakai sepatu sudah berapa tahun bergabung sama pak usman sudah lama lama ya sebelum ada membuat helikopter sudah sama pak usman bang lanjut ada hubungan keluarga ada hubungan keluarga tapi orangnya baik tapi orangnya baik bapak dia baiklah apalagi kegiatan nih apalagi aktivitas kita aktivitas kita ya ini sudah dikunci belum tadi minyaknya jadi abang cuma berdua pak usman gak wih helikopter biasanya bertiga waktu merakitnya merakit kerangka bertiga mana yang satunya mungkin ada sibuk lain mungkin kerja lain jadi abang berdua dulu berapa hari merakit merakit ini ini kurang lebih kalau kita kerja kerja pelong ini sekitaran sebulan sebulan jadi bapak usman tuh lihat-lihat buku atau lewat-lewat video youtube nengok membuat ini waktu membuat ini enggak jadi pakai otaknya enggak pakai enggak lihat buku lagi enggak nengok youtube-youtube tutorial di youtube youtube-youtube nengok tutorial youtube tidak juga jadi memang langsung diterapkan kesini ya jadi bang bang dangci untuk apa katanya last-last gitu ya apa perintah beliau kerjakan gitu kita tinggal langsung ini enggak kayak gini enggak langsung ya itu hebat beliau oke mantap sudah terbayang kalau duduk disitu menaik ke atasnya mudah-mudahan iyalah tuh kemasi lagi makasih banyak bang semoga sukses kapan ngetes nih kapan ngetes ngetes kalau kalau kita siap kita sudah siap pasang pasang sekor ketika hidup gak goyang-goyang lagi langsung dites ini posisi duduk berada di helikopter Pak Osman Jalil jadi seandainya helikopter ini terbang maka beginilah posisi kita ini masih ditutup terpal jadi untuk kelihatan ke kanan di bawah ini ini rumput-rumput nanti bakalan seperti semut nih apabila sudah naik nanti Pak Dangci pun nanti kecil sekali kelihatan dari atas ya abang ya sekarang masih seperti biasa nanti kalau hidup bang saya yang disini abang dibawah aja dulu ya oke ini helikopter untuk satu orang tapi kalau bawa kawan boleh duduk di depan duduk di atas ini bagian belakang aduh terima kasih